Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Aswar Anas mengatakan, seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN akan dibuka pada periode Mei dan Juni. CPNS ini dibuka untuk sekolah kedinasan maupun secara umum di berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Mempan RB Aswar Anas saat dicumpah pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta. Anas mengungkapkan kementeriannya telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427 650 formasi pada instansi pusat dan 862 174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut merupakan tahap awal untuk pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. 174 formasi pada instansi daerah. Jadi di pemerintah daerah ini formasinya sangat besar. Nah hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20, 602 instansi pemerintah telah melakukan rincian ke dalam sistem layanan perencanaan SISN BKN dengan rincian sebagai berikut. Empat instansi belum membuat rincian formasi, mohon maaf saya tidak menyebut instansinya, jadi tadi teman-teman tidak perlu nanya kepada kami. 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi, 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengejukan digital signature atau DS SPDJM oleh PPK. Jadi harus ada surat pertanggung jawaban mutlak, sehingga nanti jika diakibatkan formasi, nama orang terkait dengan PDGK diadaian keliru, nanti PPK-nya akan bertanggung jawab. Kemudian 371 instansi sedang dalam proses verifikasi dan validasi rincian formasi oleh BKN, dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai verifikasi dan validasi oleh BKN dan sedang menunggu digital signature peraturan teknis kepala BKN. Setelah penyerahan persetujuan izin prinsip sekolah kedinasan, pembukaan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2024 direncanakan, akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Mei setelah penyelenggaraan sekolah kedinasan berkoordinasi secara teknis dengan BKN. Sedangkan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai bulan Juni atau Juli setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASIA setelah memperoleh surat keputusan Menteri PAN-RB tentang penetapan kebutuhan formasi instansi pemerintah dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman logonan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!